Halo Nah, pada judul kali ini akan dibahas tentang anestesi, defisiasi penis, epididymectomy, kasektomy, dan yang paling sering didengar adalah kastrasi atau kebiri. Sebelum melanjutkan, pada pembahasan kayaknya kurang abdol nih kalau kita nggak sapa-sapa dulu kakak-kakak yang kece badai ini. Pertama, mari kita sapa Kak Dimas dulu yuk. Halo Kak Dimas, gimana kabarnya nih Kak Dimas? Halo Farah, halo semuanya. Kabar sih, ya baik lah. Alhamdulillah ya, baik. Semoga baik terus. Nah, bentar lagi kan kita bakal ada KKN nih ya, insya Allah. Nah, gimana persiapan KKN ya nih Kak Dimas? Persiapannya, ya udah Alhamdulillah kan udah terima tempat yang dimau gitu ya. Jadi ya, kita lihat aja deh nanti. Alhamdulillah, kemarin udah sibuk war-war tempat. Sekarang gimana persiapan selanjutnya ya? Untuk selanjutnya kita tanyain kabar Kak Nisa yuk. Ada Kak Nisa, gimana kabarnya? Halo Kak Nisa. Halo, Alhamdulillah kaburku baik. Alhamdulillah, kalau Kak Nisa ikut KKN tahun ini atau udah kemarin ya Kak? Ikut bareng masalah kalian. Wih, sedang banget nih ya. Ada temen yang menemani kita. Kak Nisa dapet di mana tuh Kak lokasinya? Dapet di Bogor. Wah, enak banget. Alhamdulillah banget dapet di Bogor. Oke, kalau gitu selanjutnya dan yang terakhir ada dari Kak Julian. Halo Kak Julian, gimana kabarnya? Halo, halo guys. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Semoga kalian sehat juga ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, kalau Kak Julian, gimana nih Kak lokasih KKN ya? Adalah, pokoknya di Jawa Barat. Alhamdulillah masih di Jawa Barat ya, gak kelempar ke pulau lain. Oke, sekarang karena udah sapa-sapanya, boleh langsung aja kita dengerin penjelasan mengenai hal yang pasti dilakukan sebelum melakukan operasi. Ayo, ada yang tau gak nih hal apa? Betul banget, kita akan membahas mengenai anestesi. Boleh dong Kak Nisa jelaskan tentang cara-cara anestesi yang dapat dilakukan. Oke, jadi terdapat beberapa cara dalam melakukan anestesi pada bedah reproduksi. Antara lain adalah anestesi epidural dan anestesi lokal. Anestesi epidural itu termasuk jenis anestesi regional. Anestesi epidural menghambat sensasi dan kontrol motorik daerah abdominal, pelvis, ekor, dan laki belakang. Anestesi ini biasanya digunakan untuk laparotomi, amputasi ekor, uretrostomi, pembedahan daerah pelvis, dan amputasi daerah kaki belakang. Wah, kalau tadi ada anestesi lokal, nah itu gimana tuh Kak kalau anestesi lokal ini? Nah, kalau anestesi lokal itu digunakan pada jenis operasi ringan seperti kastrasi. Digunakan juga pada operasi tertentu, khususnya pada kasus yang tidak bisa diberikan anestesi general. Seperti bedah cesar pada sapi. Anestesi lokal menggunakan lidokin 2% diberikan dengan metode L terbalik. Wah, menarik sekali ya mengenai anestesi ini. Jadi jangan sampai salah lagi ya dalam memilih dan melakukan anestesi. Selanjutnya, saya mau tanya-tanya Kak Nisa lagi dong mengenai divisiasi penis. Jadi, divisiasi penis itu kira-kira keadaan yang bagaimana sih Kak? Divisiasi penis itu merupakan keadaan bentuk penis yang menyimpang dari bentuk normal. Di antaranya adalah bengkok berbentuk spiral, pendek, serta strangulasi. Penyimpangan tersebut mengakibatkan ketidaksempurnaan kopulasi, bahkan ketidaksangkupan pejantan berkopulasi. Pembengkokan pada umumnya ke arah bawah, sedangkan pembengkokan ke arah dorsal sangat jarang ditemukan. Nah, kalau kayak gitu kira-kira pengobatan yang dilakukan bagaimana ya Kak? Divisiasi penis itu diduga ada hubungannya dengan sifat genetis oleh karenanya pengobatannya itu sangat sulit dilakukan. Operasi yang dilakukan seringkali tidak dapat menjamin kembalinya penis ke bentuk yang normal. Nah, udah nih penjelasan tentang defisiasi penis. Selanjutnya yang gak kalah menarik adalah penjelasan mengenai epididimectomy. Jadi, sebagai pembukanya, epididimectomy merupakan operasi pengangkatan atau pemotongan epididimis. Lebih tepatnya pada bagian kauda epididimis. Indikasinya bisa karena adanya infeksi atau benjolan berisi nanah atau abses di epididimis. Adanya tumor pada daerah epididimis, nyari jangka panjang kronis, misalnya setelah operasi vasectomy. Nah, selanjutnya boleh dong Dimas, tolong jelasin mengenai bagaimana operasi vasectomy ini. Oke, jadi prosedur dari epididimectomy ini, yang pertama, tentunya kita harus membersihkan daerah yang akan dioperasi. Kemudian, kita juga melakukan anestesi secara epidural maupun lokal atau penokal. Kemudian, hewan ditempatkan pada meja dan untuk selanjutnya bisa kita lakukan dengan memegang testis, kemudian menarik di arah distal dengan satu tangan sehingga bagian kauda epididimisnya dapat teridentifikasi letaknya. Ketika sudah teridentifikasi, maka langsung kita sayat pada bagian kauda epididimisnya sampai bagian tingika vaginalis. Nah, kauda epididimisnya ditekan hingga tersembul keluar. Kemudian, bisa diikat ke dua sisi, kemudian potong sebagian kauda. Selanjutnya, tentunya kita lakukan penjahitan pada bekas sayatan. Nah, untuk operasi epididimectomy ini juga bisa berisiko diantaranya pendaraan atau infeksi. Jadi, kita harus lakukan operasi se-aseptis mungkin. Nah, selain operasi epididimectomy ini, bedah pada ternak jantan ini juga bisa kita lakukan, pasti nggak asing lagi, yaitu kastrasi. Jadi, kastrasi ini merupakan operasi untuk mengangkat atau menghilangkan testis dengan tujuan untuk menghilangkan fungsi dari organ testis tersebut. Nah, kastrasi sendiri pada ternak biasanya dilakukan untuk meningkatkan kualitas karkas, lalu untuk mencegah kelahiran yang tidak diinginkan, menurunkan sifat agresif, dan mempermudah pengelolaan pada sistem kandang kelompok. Nah, kastrasi ini ada dua prosedur yang bisa dilakukan, yaitu prosedur dengan pendarahan dan juga ada yang tidak pendarahan. Nah, untuk kastrasi pendarahan, yang pertama, hewan dalam kandang khusus diberi anestesi general maupun lokal, kemudian hewan akan berbaring miring, lalu kita sayat bagian lateral maupun horizontal testisnya sampai tunica vaginalis. Kemudian kita keluarkan testis bersama semelmatikotnya, lalu kita ikat semelmatikot, kemudian potong, dan kemudian testisnya bisa kita angkat. Selanjutnya juga dilakukan penjahitan. Jadi, untuk yang pendarahan seperti itu, prosedurnya. Kalau untuk perbedaan kastrasi pendarahan dan tanpa pendarahan, apa nih, Dimas? Boleh tolong dijelasin lagi, enggak? Oke, jadi sebenarnya dari namanya juga bisa kita tahu bahwa kalau yang pendarahan berarti dari prosedur yang penyayatan pada tunica vaginalis sampai kita angkat testisnya itu prosedur yang menyebabkan pendarahan ya. Namun, kalau yang prosedur selanjutnya yang tidak mengakibatkan pendarahan itu, kita bisa lakukan dengan mengikat semelmatikot dengan karet yang bisa dibiarkan lama atau dengan alat penjepit yaitu tang burdizo. Nah, metode ini bertujuan untuk menahan atau merusak sirkulasi darah menuju testis pada masa pertumbuhan si ternak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti testis akan atrofi dan tidak dapat berfungsi lagi. Jadi, itu untuk yang tidak pendarahan. Baik. Wah, keren banget ya. Kita jadi tahu apa perbedaannya. Oke, terakhir ada penjelasan mengenai fasektomi yang akan disampaikan oleh Julian. Boleh dong, Julian. Halo. Oke, guys. Nah, jadi kalian tahu kan fasektomi. Fasek namanya udah fasek. Fasektomi itu biasanya berhubungan dengan pemotongan. Fasek itu berarti fase difference. Jadi, fasektomi itu adalah sesuatu metode kita memotong fase difference dari si saluran reproduksi jantan. Pemotongan dari fase difference ini tentunya harus dilakukan secara hati-hati mengingat pemotongan ini tuh terdapat di fase difference, sorry, fase difference itu terdapat di spinal cord. Yang mana di spinal cord ini bukan hanya fase difference aja, tapi juga ada pembuluh darah, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita melakukan pemotongan, kita sudah harus memastikan bahwa yang kita ambil itu adalah fase difference-nya, bukan pembuluh darahnya. Karena kalau pembuluh darah yang dipotong, tentu itu akan menyebabkan terjadinya pendarahan yang hebat. Seperti itu. Nah, fasektomi ini biasanya digunakan atau dimanfaatkan sebagai kontrasepsi yang sifatnya permanen, teman-teman. Jadi karena pemotongan fase difference otomatis kontrasepsinya itu permanen. Jadi kalau misalkan kita mau mengaktifkannya kembali, itu tentu butuh prosedur operasi kembali. Seperti itu. Nah, ada pun dari prosedur operasi yang dilakukan, dan sebenarnya fasektomi ini tidak jauh berbeda dengan tadi ya, yang sudah dijelaskan juga, astrasi, kemudian epididymectomy, dan lain sebagainya. Cuman bedanya adalah letak dari sayatan yang akan dilakukan. Nah, jadi sayatan yang akan dilakukan itu letaknya ada di spinal cord atau di atas testis, yang mana di spinal cord ini tadi juga sudah dijelaskan, ada fase difference, kemudian ada punggul darah juga. Nah, ketika melakukan sayatan, tentu itu akan ada punika vaginalis, kemudian punika muskularis, dan sebagainya, dan kita sayat hingga masuk ke atau menemukan sebuah saluran seperti selang ya, bentuknya seperti selang. Kemudian kita ambil yang fase difference-nya, dan kita lakukan pemotongan fase difference-nya. Tapi sebelum kita melakukan pemotongan, kita lakukan ligasi dulu di kedua ujung, atau di antara tempat yang akan kita potong. Jadi misalkan saluran bentuknya panjang. Nah, kita lakukan pemotongan di sisi sebelah bawah atau kiri, dan di sisi belakangan atau atas. Jadi di antara tempat yang akan kita potong. Kemudian kita potong, dan pastikan juga ketika kita melakukan ligasi itu, ligasinya juga sudah betul, dan sudah kuat juga ikatannya, sehingga nanti tidak ada kebocoran, atau tidak ada lepas ya ligasi atau pengikatannya. Seperti itu. Kemudian setelah tersebut, pastikan ada sisa tuh, karena kita melakukan ligasi, nah, sisanya kita potong. Nah, setelah sudah di ligasi atau dilakukan pengikatan, kita masukkan kembali saluran fase difference-nya ke dalam ruang semila port-nya. Kita masukkan kembali. Kemudian baru kita jahit berdasarkan lapisan di atas semila port-nya, kayak tadi ada tunica muskularis, vaginalis, kita jahit, dengan prosedur atau dengan pola penjahitan bisa kontinus, maupun interrupted ya. Jadi simple, simple continuous, ataupun simple interrupted. Dan kita jahit, atau kita lakukan penutupan, setelah itu baru kita, jangan lupa ketika kita melakukan penutupan, juga kita berikan antibiotik juga ya, untuk menghilangkan potensi mikroorganisme. Jadi kita berikan antibiotik, dan di jahitannya pula kita berikan antibiotik. Jadi seperti itu prosedurnya, dan yang paling penting ketika melakukan prosedur tersebut, dilakukan secara aseptis, dan jangan berkotulah untuk tetap menabukkan sesuai prosedur, agar tidak terjadi hal yang tidak diminginkan. Jadi untuk prosedurnya seperti itu. Fasectomy. Saya menguatkan, Farah. Terima kasih. Baik, makasih banget, Julian. Wah, ternyata fasektomy se... se... apa ya... se... ribet itu ya, ternyata. Nah, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung podcast kali ini. Jadi, dari penjelasan tadi, pastinya teman-teman lebih paham mengenai bedah reproduksi pada hewan jantan. Mulai dari anastasi, defisiasi penis, epididimektomi, kastrasi, hingga fasektomi. Sebagai simpulan, jadi terdapat dua macam anastasi, yaitu anastasi epidural, atau biasa dikenal juga dengan regional, dan anastasi lokal. Kemudian, defisiasi penis merupakan keadaan bentuk penis yang menyimpang dari bentuk normal, dan diduga ada hubungannya dengan sifat genetis, oleh karenanya pengobatan sangat sulit dilakukan. Epididimektomi merupakan operasi pengangkatan atau pemotongan pada kauda epidemis. Kastrasi terdapat dua macam nih, ada yang pendarahan, dan ada juga yang tanpa pendarahan. Untuk fasektomi, tadi yaitu merupakan pemotongan yang dilakukan pada fast difference. Nah, sekian podcast dari kami, kelompok empat. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di podcast atau kesempatan selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you guys. Sub indo by broth3rmax